Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua Yang saya hormati semua Jadi terima kasih sebab sudah memilih untuk klik video ini Jadi kepada anda yang sudah lama bersama di dalam channel ini Channel Vails Lifestyle Info yang penuh dengan maklumat Berkenaan dengan package-package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri Package bantuan lama, package bantuan baru Di dalam channel inilah saya akan sampaikan anda Berkenaan dengan info-info yang penting berkenaan dengan semua bantuan-bantuan di Malaysia Jadi tuan-tuan dan puan-puan Hari yang indah ini Khas untuk anda semua Terutamanya golongan B40 dan juga semua penerima bantuan Bantuan tahunan kah, bantuan bulanan kah Hari ini ada satu berita baik yang saya ingin kongsikan kepada anda Terdapat beberapa bantuan kerajaan yang akan dikreditkan Yang akan dikreditkan, yang akan dilaksanakan Salah satunya adalah bantuan Ianya bukan berbentuk bantuan yang seperti package-package bantuan yang kita tahu Tetapi ianya berbentuk insentif Yaitu melalui organisasi KWSP Jadi sistem ataupun scheme Scheme ISARAN RM250 Untuk kanak-kanak Jadi untuk ini Juga merupakan satu bantuan Bila kita mula membuat simpanan di account kita Untuk anak-anak Ya, ada bunga sebanyak 15% Ataupun maksimum RM250 Jadi contohnya anda simpan 2.000 untuk simpanan anak anda Bermula daripada berumur 14 tahun Anda akan mendapat insentif sebanyak RM250 Jadi Banyak sebenarnya bantuan kerajaan sediakan Contohnya bantuan JKM Terutamanya lagi BKM fase kedua yang Dikreditkan pada bulan Jun ini Jadi sebenarnya banyak bantuan Nah, jadi insentif khas untuk Insentif khas sebanyak 15% Terutakluk kepada jumlah maksimum RM250 Untuk kanak-kanak Nah Jadi bukan itu saja Terdapat juga Untuk warga negara Ataupun kategori bukan kanak-kanak Siapa yang boleh memohon ISARAN KWSP Sebenarnya Siapa saja pun layak untuk mendaftar Sekiranya anda memenuhi syarat Yaitu warga negara Malaysia Dan berumur 55 tahun ke bawah Jadi ini juga adalah salah satu bentuk bantuan Daripada kerajaan Sekiranya anda menyertai program ini Nah, bukan itu saja Terdapat juga Beberapa senarai bantuan Bulan Mei ini Nah, mesti ramai yang nantikan Apa Bantuan kerajaan pada bulan Mei ini Oke, disini saya akan kongsikan Yaitu satu lagi bantuan RM150 Program I Pemula adalah Inisiatif kerajaan Di bawah budget 2022 Yang bertujuan Untuk meringankan beban keuangan Golongan belia Selain membantu Pemulihan perniagaan Para pekedai fisikal Serta menggalakkan transaksi Tanpa tunai ataupun cashless Nah, selepas itu Merayuan bantuan keluarga Malaysia BKM Bagi mereka yang permohonan BKM Fasa pertama Mereka ditolak Rayuan sudah dibuka Bermula 2 Mei Sehinggalah Pada tarik 2 Jun Nah, jadi pada tarik 2 Jun Adalah tarik akhir Untuk membuat rayuan Jadi kepada anda yang di luar sana Yang layak Untuk membuat Rayuan BKM Anda boleh buat rayuan Sebelum tarik 2 Jun ini Nah, dalam pada masa yang sama Bulan Jun adalah pengkreditan BKM Fasa yang kedua Oke, selepas itu Satu lagi bantuan yang kerajaan Agikan Yang kerajaan laksanakan Yang ramai lupa Yaitu permohonan tablet percuma Bantuan tablet percuma Atau dikenali sebagai Peranti Siswa 2022 Yang diperkenalkan Oleh kerajaan Selaras dengan Pembentangan budget 2022 Di Dewan Rakyat Ianya Terbuka kepada Para mahasiswa Daripada keluarga Tidak lain dan tidak bukan Keluarga B40 Yang berpendapatan Isi rumah RM 4850 dan ke bawah Yang sedang mengikuti Pengajian di peringkat diploma Lepas itu Satu lagi bantuan Yaitu bantuan BMT Risda RM600 Risda telah memperkenalkan Sebuah bantuan keuangan Sebanyak RM600 Di bawah BMT Ataupun nama penuhnya Bantuan musim tengkuju Permohonan bagi tahun ini Bagi tahun 2022 Telah pun dibuka Pada 5 Mei Sehinggalah Tarik tutupnya Pada 15 September Dimana Pengkreditan untuk BMT Adalah sebanyak Dua fasa pembayaran Yaitu fasa pertama Pada Bulan November Dan fasa kedua Pada bulan Disember 2022 Jadi kepada anda yang layak Bantuan-bantuan yang saya sebut Sebentar tadi Anda bolehlah mulai Buat permohonan Nah Yang terdekat adalah BKM Dan juga BMT Serta Bantuan tablet Laptop percuma Nah jadi anda boleh buat Permohonan ini Melalui online Ataupun secara fisikal Jadi kepada anda yang di luar sana Yang layak untuk Memohon bantuan ini Jangan lepaskan Peluang keemahasan ini Untuk membuat permohonan anda Jadi itu saja info hari ini Saya harap info ini Bermanfaat bagi anda Saya harap juga anda Dalam keadaan yang baik Dimana saja anda berada Jaga kesehatan anda Dan juga Saya amat bersyukur Sebab kamu Sentiasa support channel ini Apapun terima kasih Malaysia Karena menonton Selamat menikmati